Halo guys Assalamualaikum selamat datang di channel youtube aku nah jadi hari ini aku mau cerita lagi guys aku mau sharing mau kasih informasi buat teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman terutama yang baru yang baru ke taiwan terus mau pindah majikan nah jadi ceritanya aku kemarin habis cek log ya guys dan itu video di awal tadi itu adalah pas perjalanan pulang aku habis cek log atau cek lokasi ke rumah majikan aku yang baru jadi ceritanya aku nanti mau pindah majikan guys dan pesan aku buat teman-teman yang mau pindah majikan itu usahakan satu cek log maaf satu cek log terus dua itu kalian lihat pasiennya pasiennya itu bagaimana kayak gitu kalau menurut kalian oke ya oke kayak gitu terus selanjutnya itu kalian bisa lihat majikan untung-untung syukur-syukur keluarga majikan itu pada ngumpul semuanya kalau enggak ya enggak apa-apa kalian itu kan pasti bisa lihat ya mana orang yang baik mana yang cerewet dan enggaknya itu kan pasti udah kelihatan nah itu poinnya terus poin selanjutnya adalah gaji ya masalah gaji sekarang itu di taiwan sudah banyak banget TKW yang gajinya di atas 10 juta guys jadi buat teman-teman yang enggak terima postingan aku kemarin di tiktok terutama yang tau lah ya kalau yang enggak tau ya bisa dikunjungi di channel aku satunya ini Vita Honesty atau linknya nanti tak taruh di atas sini guys dan apa ya gini loh kalau masalah gaji masalah gaji itu sudah banyak banget yang gajinya 20 ke atas lah ya ada yang bahkan ada yang juga 30 itu resmi jadi enggak apa ya kalau gaji PRT 30 ribu NT itu enggak harus swasta atau kaburan guys sekarang banyak kok yang resmi itu gajinya 30 bahkan ada yang 40 kayak gitu jadi majikan itu beda-beda guys ya ada yang disuruh jaga 2 terus gajinya ditambahin terus ada juga yang apa disuruh bersih-bersih ke tempat lain itu nanti ditambahin gaji kayak gitu juga bisa jadi usahakan kalau kamu cek log atau ke rumah majikan yang baru itu usahakan negosasi sama majikan misalkan sekarang gaji kamu 19 nih atau 17 lah ya normalnya 17 kan soalnya di video tiktok aku tuh kemarin banyak yang nyerang aku katanya mana ada tkw gajinya 10 juta atau 15 juta sekarang kan gajinya 8 sampai 9 juta itu udah mentok pengeluaran apa-apa sendiri belum beli pulsa atau apa-apa-apa sebagian tinggal berapa tuh kayak gitu ada-ada aja kayak gitu ya kalian bisa percaya bisa enggak ya terserah kalian terus misalkan gajinya gaji kamu sekarang 17 ya 17 kamu mau majikan yang baru ya gak usah banyak-banyak lah misalkan ya mau 20 20 berarti kan bisa naik 3.000 itu kok itu kan ya 20.000 ya oke lah gak apa-apa itu kan udah udah di atas gaji kamu sekarang kayak gitu loh terus kalau majikan oke ya oke kalau gak apa-apa kalau gak ya terserah kamu kamu mau bertahan di gaji 17 atau mau cari majikan yang lain lagi karena sekarang di taiwan itu banyak banget majikan yang gajinya apa yang menggaji maaf yang berani menggaji tkw lebih tinggi terus gaji kerjaannya juga santai guys itu sih menurut aku poinnya ya terus apalagi ya oh ya poin selanjutnya adalah masalah libur ya masalah libur di kontrak kerja itu kan 22 kalau kerja itu kan 24 jam terus kalau libur itu hitungannya 12 jam ya tapi tapi perlu digarisbawahi banyak sekali sekarang majikan yang memperpulihkan tkw tidur di luar kayak libur 24 jam kayak gitu loh guys kalau aku sendiri pribadi ya liburnya itu minggu malam malam minggu keluar terus malam senin itu baru pulang jadi hitungannya 24 jam ya dipotong dipotong 567 gak ada jaman kalau dipotong di atas itu apalagi seribu lebih ya gak ada kalian bisa laporkan 1955 untuk mengadu apa kayak motongnya ini kebanyakan deh kayak gitu nanti bisa dibantu terus apalagi oh iya kewajiban kewajiban kalian misalkan kayak boleh ngerekam gak boleh foto gak terus rumah ini boleh aku live boleh live disini gak kayak gitu karena kenapa karena orang taiwan ini sekarang tuh gak sekarang sih emang dari dulu orang sekarang eh orang sekarang maaf ya Allah berlipet orang taiwan orang taiwan itu terkenal privasi banget guys jadi orang taiwan itu gak suka kalau rumahnya isi rumahnya itu diseberluaskan atau orang orang tuanya orang tuanya atau keluarganya juga direkam di video kayak gitu mereka tuh lebih gak suka tapi ada beberapa yang ya gak papa gak papa asal kamu disini oke oke aja gak papa kayak gitu ya kembali lagi sifat manusia itu kan beda-beda ya jadi alangkah baiknya kalian itu tanya dulu bos atau nyonya atau apalah kamu manggil majikan kamu itu bagaimana bos bolehkah aku apa live di rumah ini aku boleh nyuting rumah sini gak terus amanya atau akong nanti boleh tak foto tak sote gak kayak gitu lebih baik tanya guys daripada kalian diem-diem rekam live nanti belakang-belakangnya itu ada masalah kalian yang tanggung sendiri yang repot sendiri apalagi kalian kalau punya majikan yang di rumahnya itu ada wifi-nya itu majikan kalian bisa ngelacak guys kecuali kalau kalian itu pakai paket data ya kalau pakai paket data aman gak mungkin lah majikan itu kepo sama sosial media kamu facebook kamu apa kamu apa gak mungkin biasanya itu orang taiwan sini orang taiwan sini itu kayak nambah pertemanan di lane karena kebanyakan orang sini itu komunikasinya lewat lane biasanya kayak gitu dan poin selanjutnya apalagi oh iya sholat kalian itu tanya aku boleh sholat gak kayak gitu tanya lebih baik tanya daripada diam diam kebanyakan orang taiwan sudah tahu kok kalau kita sholat sehari lima waktu terus ini apa hijab hijab itu kebanyakan orang taiwan juga sudah sudah pada tahu kalau hijab ini adalah kewajiban umat muslim bagi wanita jadi kalau majikan baik ya gak apa-apa oke aja kayak gitu ya pesan aku ya tanya aja lebih baik guys daripada kalian diem-diem kayak gitu terus apa ya oh iya jadi pesan aku di video kali ini ya guys pesan aku di video kali ini adalah apa ya adalah ini kalau kalau kalian mau negosiasi kemajikan soal kejian kalian itu harus melihat kemampuan kalian itu apa sih kayak gitu misalkan kayak pinter bahasa ya gak apa-apa ajuin aja siapa tahu rezeki kamu ya kan terus apa ya mungkin besok itu aku akan pcr guys dan bagaimana bagaimana nantinya nanti tak update lagi beritanya dan semoga majikan aku yang baru ini baik kelihatannya sih baik terus aku jaga ama amanya itu di rumah sendirian jadi nanti kalau aku kerja di sana cuma aku sama amanya doang berdua kayak gitu majikan pada kerja paling datang pas siang atau malam datang sebentar terus berangkat kerja gak kayak yang ini 24 jam stay di rumah dan oke guys semoga video ini bermanfaat sharing aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan dan pokoknya terima kasih yang udah mendukung aku sampai sekarang jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye